Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya di sini di channel Youtube Juar Sagumai Nah, di episode kita kali ini kita agak berbeda dari episode-episode sebelumnya karena kita biasanya mengkumpas tentang produk-produk membahas tentang sesuai inspirasi atau produk-produk apa yang bisa dijual tapi kali ini kita berbeda banget ya karena kita akan mengkumpas obrolan-obrolan unik atau chat-chat unik yang terjadi di antara kami sebagai distributor sekaligus ke konsumen kayak apa sih obrolan-obrolan itu? kadang-kadang ada juga hal-hal yang lucu, unik dan ada kalimat-kalimat yang bikin kita itu geram atau bikin gemes gitu ya nah, banyak sekali kejadian-kejadian yang bisa kita sharingkan lalu kita bisa jadikan sesuatu yang menjadi inspirasi kadang-kadang juga menjadi sesuatu yang mungkin jadi bikin kita geli ya nah, biasanya kalian pasti punya pengalaman-pengalaman yang sama ya tapi untuk selengkapnya, bagaimana kalau teman-teman nonton dulu nih videonya biar tahu nih kayak apa saja chat-chat yang saya maksud tadi tapi sebelumnya jangan lupa dulu yang lagi nonton untuk di-like lalu di-subscribe dan jangan lupa dibagikan informasi ini kepada teman-teman saudara, keluarga, atau siapapun yang lagi menonton karena hal-hal ini mudah-mudahan saja bisa menjadi hiburan ya buat semuanya nah, bagaimana kalau kita tonton selengkapnya di sini? di channel Youtube Juarsagumai selamat menyaksikan ini, kalau kamu jadi admin pasti kamu akan pusing bacanya Z mau jual duster egg kembali Z pasti bingung tuh bacanya gimana tuh sebenarnya singkatan ZZ itu ya yang bikin kadang-kadang bikin kesel ya tapi ya gimana ya, kadang sulit dipahami lalu ada lagi, saya mau TYA jadi sebenarnya tanya kali ya MMG atau AD itu disingkat-singkat begitu juga agak sulit juga dicerna sebenarnya karena memang bahasa begitu tuh kurang enak dibaca lalu ini ibu kan udah masukin ke F F maksudnya apa tuh? ada-ada aja WA kayaknya agak susah katanya ngomong gitu oke, sebenarnya ini tapi F itu apa maksudnya ya? ternyata singkatan F Facebook Facebook maksudnya kali ya bu ini ada lagi hey, lo, kakak, om, atau apa A, bagus kan? aduh, pusing bacanya ini ada lagi bingung pake X kalau AQ mungkin aku kali ya lalu AJJ itu singkatan paket AJJ oh aja maksudnya kali ya lalu ada Teros total Teros aduh, total Teros apa itu? lalu GKPUE titik A kalau boleh NA.AK mungkin nanya kali ya disingkatnya ada ongkir A, Y, K apa lagi nih ya? mohon jangan disingkat-singkat pusing banget bacanya ini EC juga bisa T, kak AQ mau jualan online ternyata artinya ECR bisa gak? bisa tak, kak maksudnya seperti itu aduh, pusing ya bacanya yan-ya gitu yan-ya apaan lagi nih? N, N, Y, brother bingung lagi nih kirim barang ke N, N, T apa itu? ternyata mau kirim ke Nusa Tenggara Timur atau N, T aduh, STD daerah ini apa lagi bikin bacanya kadang-kadang banyak banget penulisan singkat-singkat seperti ini ST itu apa D, itu apa N, G itu apa ya ampun malah saya pusing banget kalau baca begini ini juga ada yang biasa nyingkat nih ASS maksudnya Assalamualaikum kali ternyata pas saya buka di Google nih artinya apa ya? ASS artinya pantat ha 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 atuh nggak kuat langsung bacanya kok bisa gitu ya nih ada lagi yang unik lagi ya motif SPA AJS SSL apa itu ya singkatannya nggak ngerti ternyata ganti motif lain aja asal jangan warna merah aduh kok singkatan apa itu ya ini ada yang unik lagi nih itu harga aku GX BSA N L aku apa ini bacanya malah pusing N L L itu apa ternyata nolak maksudnya itu mau jualin lagi aduh aku malah bingung bacanya ayo sekarang kalian baca nih KPKO tulisannya kirianya H A di ECR ayo kira-kira apa ngerti nggak singkatan kayak gini pusing nggak ayo ayo ternyata Koko Kurta boleh nggak kalau beli 2 picis itu kan mudah bacanya pokoknya kita harus teliti ya bacanya ini thanks 2 P saudara TC size-size jumbo apa itu ya P lalu TC size size-nya itu size ya bukan size gitu bacanya malah bingung TNX2 maksudnya apa mohon gunakan bahasa yang nyaman nah pasti kamu tambah pusing kan nah ini ada lagi nih yang lebih gaul sih gaul tapi bikin pusing ya nih baca ya semua dikasih huruf X 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 sendiri bacanya coba kita lebih detail ya baca biar detail gimana kalau kita baca yang lingkaran-lingkaran ini semua kata X anggota X ya orang pake K lalu maaf ini cowok apa manggil manggil X gitu ya saya boleh tau pake X pokoknya semuanya pake X X X X X stress bacanya ini ada lagi yang nanya-nanya tapi mau ngecek longkos kirim ya ibu ras dari TTE saya bingung nih TTE apaan ya ternyata langsung dijawabnya TTE itu Ternate Maluku Utara waduh ternyata gak semua yang ngerti gitu ya nih ada yang manggil saya bun loh oh iya kalau mau pesen barang kirim kargo berapa ya bun maaf saya cowok bukan bunda-bunda ya ibu nonton saya kan yang di youtube cowok kan ibunya ketawa-ketawa langsung bukan bunda ini ada lagi yang pelit huruf P lalu saya jawab aja apa ya Y gitu dia kan pelit sama huruf masa cuma satu huruf doang V jawabnya Y aja nah sekarang kalian nih yang baca ya gini baca bener-bener nih kalimatnya saya gak ngerti apa maksudnya singkatannya bikin pusing bikin saya setrel AQ artinya GC artinya TW apa AP apa apa artinya ayo singkatan apa ada yang paham bahasanya yang ada saya pusing bahasanya ini ada lagi orang menggunakan bahasa Jawa Q kepingin bisnis orang DWE modal aduk oleh Q OWS gabung ayo ada yang ngerti gak di bahasa Jawa lalu disingkat-singkat dengan bahasanya artinya apa gak ngerti kalau dia menggunakan bahasa Indonesia mungkin kita akan lebih paham kali ya maaf C C I C C I apaan lagi singkatannya gak paham tuh jadi kita belajar banyak ya tentang komunikasi jadi biar tidak terjadi miskomunikasi atau salah persepsi yang diterima sama customer atau diterima sama kita sebagai distributor ada baiknya gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar jangan menyingkat-singkat kalimat-kalimat yang gak pas ya jadi artinya malah jadi berbeda daripada salah lebih baik kita gunakan bahasa yang baik dan benar menggunakan bahasa Indonesia yang nyaman dibaca nah baru saja kita lihat ya cat-cat unik yang terjadi emang ada-ada aja ya tingkah laku dari customer kadang kita memang harus menahan emosi kadang kita juga harus ketawa ada juga yang kepingkel-pingkel ada juga yang huruf-huruf yang sulit dicerna ya apalagi singkatan-singkatan yang memang kadang-kadang bikin kita jadi tambah pusing ini maksudnya apa maunya gimana kayak apa ya untuk kadang-kadang kita mencairkan itu dengan cara yang hal-hal unik mungkin kalian punya cara atau punya cerita-cerita yang lain nah kalian bisa ceritakan nih disini tempatnya di channel youtube Juwarsego atau kalian mau ceritakan komen-komen kalian disini tentang cat-cat unik yang obrolan-obrolan yang ternyata kadang-kadang kita gak tahu nih maksudnya apa sih ini tujuannya gimana sih kadang-kadang sering banget ya itu terjadi ya betul banget jadi ini semoga saja jadi buat cara customer-customer ke depannya agar berkomunikasi itu gunakan bahasa Indonesia yang nyaman aja untuk dibaca apalagi kalau di luar daerah ya sering banget peningkat-pingkat seperti itu yang kalimat-kalimat atau huruf-hurufnya sulit dimengerti jadi mungkin mungkin karena merasa gaul karena merasa nyaman gitu tapi ternyata kalimat-kalimat itu ada beberapa orang-orang yang mungkin gak paham dengan yang disampaikan atau disebutkan itu ya jadi buat teman-teman semuanya mungkin nanti yang mau belanja online yang khususnya mau berkomunikasi dengan apa ya khususnya distributor atau yang penjual gitu ya ada baiknya kita menggunakan bahasa yang nyaman dan bisa dimengerti oleh para distributor kita nah bagaimana sudah lihat semua kan informasinya sudah lengkap banget tentunya informasi hari ini bisa banyak bermanfaat buat kalian mudah-mudahan aja bisa menghibur ya buat kalian semuanya dan selalu setia dan selalu saksikan tayangan-tayangan kami disini yang selalu saja memberikan tayangan terbaik buat kalian semuanya sampai jumpa lagi di episode berikutnya bersama saya disini di channel youtube Juwar Sagu Mai dadah selamat menikmati Terima kasih.